Terima kasih Anda masih di AINYES malam, pemirsa dalam safari Ramadan ke Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sidibio, bertemu pedagang batik di pasar grosir batik terbesar di Pekalongan. Kepada Hari Tanu, pedagang menyampaikan keluhan seputar lesunya ekonomi nasional yang berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Selain bertemu dengan pedagang, Ketua Umum Partai Perindo juga bersilaturami ke kediaman ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sidibio, disambut Ketua Kooperasi Batik Setono, Maskur Makmud. Kedatangan Hari Tanu untuk berdialog dengan pedagang batik. Kepada Hari Tanu, pedagang menyampaikan keluhan seputar kondisi ekonomi saat ini yang mengancam kelangsungan usaha mereka. Gendala-gendala karena disini adalah sewa kios, adalah kios yang adalah sewa. Nah, pasti yang namanya orang menewa pasti ada yang agak, agak. Namun, masyarakat tetap. Menyikapi keluhan pedagang, Ketua Umum Partai Perindo menyatakan perlunya pelatihan pengelolaan keuangan, menjaga mutu dan promosi bagi pedagang batik. Saya lihat tentunya batik perlu dipobulerkan lebih lagi ya. Di jalan negeri maupun di luar negeri. Tentunya perlu promosi. Kemudian batik perlu juga peminahan. Peminahan itu termasuk pelatihan-pelatihan bagi pedagang, bagaimana memasuki usaha, orang-orang peluangan, bagaimana melakukan marketing, penjualan. Perlu saya rasa ya. Mereka ini bisa membuat batik, tapi perlu juga jajari bagaimana menjual. Juga bagaimana menjaga mutu. Usai bertemu pedagang batik, Safari Ramadan Ketua Umum Partai Perindo berlanjut mengunjungi kediaman ulama harismatik, Habib Lutfi bin Yahya di Noyontakan, Pekalongan Timur. Selain silaturahmi, Hari Tanu meminta doa restu untuk Partai Perindo. Usai pertemuan yang diselingi buka puasa bersama, Hari Tanu menyerahkan bantuan 400 Al-Quran kepada Habib Lutfi. Tim Liputan MNC Media memberitakan.